Hari ini kami berikan masih tidak percaya kepada mereka, karena hari ini... Profil Manik Marganamahendra, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BMUI. Nama Manik Marganamahendra kembali menjadi perbincangan publik setelah diketahui mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, bacalat, DPRD DKI Jakarta. Ia menjadi bacalat DPRD DKI dari Partai Perindo. Melalui akun resmi Instagram pribadinya, Marganamahendra, Manik menuliskan keterangan dirinya akan maju di Pemilu 2024. Sebelumnya, Manik Marganamahendra sempat viral usai menyampaikan kritikannya di gedung DPR RI pada 2019 silam. Saat itu, Manik turut menggerakkan mahasiswa menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI terkait penolakan RUU KUHP, termasuk UKPK. Manik Marganamahendra merupakan pria kelahiran kota Bogor, 11 Desember 1996. Manik Marganamahendra kerap disapa Manik atau arga oleh teman-teman dan keluarga. Manik bersekolah di SMIN 1 Bogor. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan sekolah tinggi di Universitas Indonesia. Manik kuliah di Fakultas Kesehatan Mahasyarakat, FKM, UI dengan program studi S1 Kesehatan Masyarakat Tahun Angkatan 2015. Manik Marganamahendra diketahui aktif dalam berbagai organisasi. Termasuk ketika di bangku perkuliahan, ia menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, Universitas Indonesia, UI. Ketika menjadi Ketua BMUI, ia pernah menyerukan Mosi tidak percaya kepada DPR dan menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!